Sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan padat penduduk, PMI Kebupaten Sukabumi melakukan penyemprotan cairan disinfektan di wilayah Sukaraja, Sukabumi. Penyemprotan cairan disinfektan ini dilakukan di sarana ibadah, rumah-rumah warga, serta sarana yang sering banyak warga berkerumun. Selain penyemprotan disinfektan, PMI Sukabumi juga mensosialisasikan tentang penerapan 3M, seperti penggunaan masker, sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, serta menjaga jarak agar tidak terjadi kerumunan warga. Dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan padat penduduk, diharapkan warga lebih patuh tentang protokol kesehatan. Karena peningkatan jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sukabumi hingga saat ini terus bertambah. Di samping kita mengadakan sosialisasi COVID-19 merubah perilaku masyarakat, yang 3M itu satu cuci tangan, mencuci tangan, kemudian memakai maser, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Juga PMI Sukabumi terus-berus dengan tiada henti melakukan penyemprotan disinfektan ke kampung-kampung atau ke RWRW yang memang dilaporkan ada terindikasi penyebaran-penyebaran COVID-19 itu. Tentunya mungkin ini bisa sedikit menghindari daripada tersebarnya COVID yang dibebas, terutama di tempat-tempat tertentu seperti tempat-tempat perlumunan masyarakat, masjid, kemudian tempat-tempat gedung-gedung, dan sebagainya kantor dan sekolah. Beberapa titik penyemprotan disinfektan dilakukan petugas PMI. Upaya ini dalam melangkah pencegahan penyebaran COVID-19 saat ini.